Musi Harus sungai yang deras saat musim penghujan tak selamanya menimbulkan bencana dan banjir ya sahabat. Nah di kawasan serayu banjar negara Jawa Tengah, musim penghujan justru membuat bebatuan sungai mengalami pergeseran hingga menciptakan jalur petualangan baru untuk wisata arung jeramnya. Momen inilah yang paling ditunggu wisatawan untuk memacu adrenalin lantaran arus deras hulu sungai yang meningkat menjadikan wisata satu ini kian seru dan menantang. Tapi jangan lupa lengkapi diri dengan peralatan keselamatan ya sahabat, seperti rompi pelampung, helm, dan alat dayung. Biasanya rombongan berangkat bersama dari titik kumpul, kemudian setibanya di lokasi arung jeram, wisatawan akan diberikan pengarahan oleh instruktur mengenai aturan keselamatan berarung jeram. Setelah itu, let's go! Luar biasa seru banget. Seru banget ya kaknya. Iya bisa berenang juga di sini, terus banyak arus-arusnya juga, terus gaitnya profesional banget. Top lah. Ini mantep sih jeramnya luar biasa, banyak ya spot-spot yang bener-bener bikin heboh dan bikin teriak. Seru banget. Seru banget ya. Kalau kamu berminat ngejajal trek arung jeram ini, ada dua pilihan sahabat. Pertama, yang 185 ribu per orang untuk jarak 7 km, dan 245 ribu rupiah untuk 16 km. Harga ini sudah termasuk guide dan regu penolong, serta minuman kelapa muda dan camilan tempe menduan, untuk dinikmati setelah berarung jeram. Selain tantangan yang memacu adrenalin, wisatawan juga akan disuguhi sejuknya dan asrinya alam pegunungan yang masih perawan. Bagaimana sahabat? Sudah siap berarung jeram? Let's go! Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Hendra RTV